Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam Daripada kita subscribe media-media maksiat Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut Mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu Jadi jamaah ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki subhanallah ya Kakak kelas sana cerita dulu Bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap Tapi tetap bekerja Biasanya kan orang tua bingung ngeliat nak itu calon suamimu kerjaannya belum tetap nak kata dia Dia kerjanya serabutan Alhamdulillah yang penting mau bekerja Rizki itu tidak harus dengan bekerja jamaah Subhanallah ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Yang orang gak akan berpikir ya Allah kok bisa pulang dapat rizki itu Itulah ar-razaq dhul kuwa til mati Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita Itu subhanallah Perempuan itu setiap dilamar oleh lelaki-laki yang melamar ini orang-orang sukses jamaah Semuanya mundur Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya Mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya? Berapa pasarannya di banjar jamaah? Berapa? Tiga puluh Ada lima puluh Iya Oh yang lima puluh yang bagus jamaah Nah itu subhanallah Jadi dua puluh yang pertengahan gitu Masya Allah Memang ada mahar itu ada mahar standar jamaah Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda Dan itu diperbolehkan dalam agama gak ada masalah itu Memangnya umumnya 30 juta Ya sudah orang tuanya tanya mau dikasih berapa Bingung mau dikasih berapa ini anaknya orang kaya Akhirnya mundur semua Datanglah seorang pemuda Dia dengar tentang anaknya fulan ini Anaknya orang kaya ini Dia ngomong sama sahib-sahibnya Anak mau melamar dia siapa tau diterima Ya Allah orang yang lebih sukses dari kamu mundur Apalagi kaya kamu Gak punya kaya ya Bismillah kan Siapa tau diterima Berangkat dia melamarnya Ini tidak harus cinta tapi cocok Berangkat dia Sampai kesana ngobrol sama calon mertuanya Sama ditanya sama calon mertuanya Mau dikasih berapa anak saya Apa kata calon menantunya Bapak minta berapa Oh Allah jamaah Ini jamaah Kamu jual saya beli Minta berapa Masya Allah Karena dia memang maklar jamaah Dia itu kerjanya maklar kemana-mana Jadi ngomong gitu tuh biasa dia Dia minta Minta berapa bapak Waktu itu sebelum krismon jamaah Oh zaman ini ceritanya jamaah Kata orang tuanya Berapa lah 15 juta Gak apa-apa Kata dia Cuma 15 juta paman Subhanallah jamaah Jangan paman Masa anaknya Ami yang Dari kecil Ami rawat ya Ami besarkan Ami sekolahkan Cuma dihargai 15 juta Ami Anak kasih 1 miliar Betul ini ceritanya jamaah Tapi sekarang anak gak punya duit Iya Memang dia gak punya duit Artinya dia ingin ngasih gitu jamaah Adum ketawa Subhanallah jamaah Subhanallah Akhirnya Ya sudah Diterima jamaah Itu keluar dari sana Temen-temennya bingung Kok bisa diterima Kata dia Ada ceritanya Masya Allah Akhirnya Menikah Menikah dengan utang dia Mahar itu boleh utang Makanya ketika Anto menikah Kan orang tua mengatakan Maharnya sekian Tunai Atau utang Walaupun anak gak pernah denger Yang utang jamaah Karena yang disebutkan Maharnya itu Cuma 100 ribu 1 juta Seperti itu Padahal kadangkala Maharnya Di zaman sahabat itu Maharnya itu Satu kebon kurma Isinya 400 pohon Berapa miliar Itu jamaah Nah Itu bisa utang Akhirnya menikah Setelah menikah Tetap kerjanya serabutan Dia ya Maklar Jual ini Jual itu Dia punya utang 1 miliar Subhanallah jamaah Suatu saat dia cerita Mertuanya ini ngobrol Sama menantu-menantunya Yang kaya-kaya Cuma satu yang miskin Yang kaya-kaya Ngobrol Masalah durian Oh Masya Allah Durian yang enak Durian ini Itu-itu Macem-macem Akhirnya si menantunya Yang miskin ini Minta izin Paman Ana Mau keluar dulu sebentar ya Kata dia Akhirnya dia keluar rumah Ketempat sohibnya Pinjem duit 20 ribu Ana pinjem duit 20 ribu Buat apa ini Mertua Ana Kepingin durian Dia beli Durian Dia bawa Sampai rumah Masih ngobrol durian Ini zaman Dia ngomong Paman Afwan Ana Gak bisa beli yang Bagus Mudah-mudahan Ini enak Buat paman Itu mertuanya Langsung jatuh Cinta sama menantunya Yang kaya-kaya Cuma ngomong Doang Durian Ada Ada langsung Beli Subhanallah Antu itu Kalau jadi menantu Yang benar Mertua ngomong Durian Berarti Kepingin Durian Masya Allah Ini akhirnya Menantu Jadi menantu Kesayangan Sampai Kakeknya Istri dia itu Neneknya Pernah suatu hari Karena sayangnya Sama ini menantu Baik menantu ini Cuma duitnya Memang gak banyak Tapi dia mau kerja Maka ketika itu Dia mengatakan Lupa Ana Salah satu yang diucapkan Kepada Mertuan-mertuanya ini Paman Ana Sekalang gak punya duit Tapi Alhamdulillah Allah kasih anak akal Bisa berfikir Allah kasih anak lutut Anda bisa berjalan Ana insyaallah Akan lunasin Hal itu Subhanallah Sampai suatu hari Dia dipanggil sama Neneknya istrinya Kata Neneknya Nah Nenek ini punya duit 500 juta Nenek mau kasih buat kamu Subhanallah Si menantu Malu Janganlah Nenek Kalau mau kasih Kasih ke cucunya Nenek Biar nanti Ana pinjem Ana puter Masya Allah Antum Antum ketawa Ini Ini laki-laki Terhormat Artinya dia gak mau terima Dia nanti mau pinjem Sama istrinya Kalau sudah punya istrinya Dia bisa pinjem Masya Allah Akhirnya diberikan kepada istrinya Duitnya dibuter Dia lunasin Satu miliar Maka carilah laki Tadi Yang gak harus punya Pekerjaan tetap Masih banyak Masyarakat Indonesia Itu yang berpikir Kalau cari pasangan hidup Yang pegawai Yang sudah punya gaji Tetap Jangan sama orang Yang baru usaha Kecil-kecil Nanti bangkrut Dia katanya Kalau pegawai kan Ada jaminan nanti Ada jaminan Masa tua Macem-macem Nah Gak harus Maka itu kriterianya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kalau mereka orang-orang fakir Yang kalian nikahkan Allah yang akan cukupi Kejadian Ini kejadian lain Ada seorang wanita Menikah dengan seorang lelaki Karena dia sukses Subhanallah Ketika suaminya bangkrut Minta cerai Padahal sudah punya anak Karena dia berpikir Mau hidup senang Dengan kekayaan Wallahi jamaat ketauhilah Kebahagiaan itu Tidak didatangkan dari luar Kebahagiaan itu Itu bukan di rumah Yang mewah Bukan di mobil Yang mahal Kebahagiaan itu sesuatu Yang ada dalam jiwaan itu Nerima Irda Bimakasamallahu Laktakun agnan nas Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ridolah engkau dengan Apa yang Allah berikan Kepadamu Engkau akan jadi Orang paling kaya Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tapi ada pun Kalau mau cari Istri Maka Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Tungkahul mar'ali arba Wanita itu dinikahin Karena Empat hal Nah Yang sudah menikah Bisa sebutkan Naga sehadi ya Nah Yang sudah menikah Untuk sudah nikah Nah Berdiri Karena kecantikannya Empat Karena kekayaannya Karena Keturunannya Nasabnya Karena gak mandul Agamanya mana Tunggu dulu pertanyaannya Antum menikahi istri Antum Gak menyebutkan agama Berarti Antum cuma tiga Kenapa Antum menikahi istri Antum Masya Allah Masya Allah Ambil hadiahnya Eh Hadiahnya ditukar Afan Hadiahnya ditukar Karena dia menikah Karena cinta anak kasih Keluarga Sakinah Masya Allah Bismillah Alhamdulillah Ada yang menikah Karena cinta Apa yang menyebabkan dia cinta Wallahu'ala Bisa jadi karena Cantik Istri Antum mudah-mudahan cantik Tapi ingat kecantikan itu Akan hilang Tapi kalau cinta yang ada di hati kita Tidak akan pernah hilang Dengan izin Allah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tungkahu al-mar'atu li'arba' Limaliha Wahasabiha Wali jamaliha Wali diniha Karena kekayaannya Sebagian orang mengatakan Alhamdulillah Anamu cari perempuan kaya Ustaz Kenapa? Anamu sudah lama Hidup susah Ustaz Paling gak bisa numpang Hidup nyaman Dengan hartanya istri Ada Janda Gak apa-apa janda Ada yang seperti itu Maka Antum Jangan heran Ketika melihat Anak muda menikah janda Sama umur Dia umur 20 Istrinya umur 35 Janda Punya anak 2 Gak apa-apa Mungkin karena hartanya Dia menikah Yang kedua Karena nasabnya yang mulia Keturunan Raja Banjar Masya Allah Yang ketiga Karena Kecantikannya Ini normal Orang menikahin wanita Karena kecantikannya Yang keempat Karena agamanya Lalu apa Kata Nabi SAW Fadfar bidhatiddin Taribat yadak Kalau engkau ingin Beruntung dalam kehidupanmu Engkau ingin Merasakan kebahagiaan Keharmonisan Dalam rumah tanggamu Fadfar bidhatiddin Berbahagialah engkau Mendapatkan agama Mendapatkan wanita Yang agamanya baik Seperti tadi kita bicarakan. Ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jamaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz tapi dia gak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang lima waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.